Intro Bintang Voli Indonesia, Wilda Siti Nurfadilah Sugandi resmi mengumumkan pensiun dari Timnas Voli Putri Indonesia. Wilda juga mengirim pesan menyentuh untuk pencita Voli Indonesia. Finally, terima kasih Merah Putih, 13 tahun tanpa jeda bersama, mari berpamit, tulis Wilda di Instagram pribadinya at Wilda Nurfadilah, Rabu, tanggal 16 Agustus tahun 2023. Semangat para penerus Merah Putih, mohon ambil yang baik dan abaikan yang buruk, katanya. Menurutnya, mental atlet zaman sekarang tidak hanya diuji di lapangan, namun banyak dari luar lapangan. Akan tetapi, tidak apa-apa. Pesanku satu yang wajib diingat, biarkan mereka sibuk dengan jari dan mulutnya dan kita sibuk dengan menjadi manusia yang ingin dan bisa bermanfaat untuk hal apapun itu dengan hati dan pikiran yang positif, tuturnya. Selagi masih bernafas, mari bercanda dan bahagia. Kalaupun ada kritikan baik dan membangun silakan diterima. Jika itu sedikit banyaknya merusak mentalmu, mari abaikan, ucap Wilda. Pevoli 28 tahun itu juga berterima kasih kepada seluruh warga Indonesia yang terus mendoakannya selama karirnya di Timnas Indonesia. Selain itu, tak lupa pula ucapan terima kasih kepada seluruh pengurus dan staff kepelatihan. Semoga Timnas Bola Foli Indonesia bisa lebih dilirik dan menjadi besar di tahun berikutnya, kata Wilda. Kebahagiaan dan kesedihan dalam hidup ini akan datang silih berganti. Setiap hari kamu bisa bertemu dengan orang-orang baru dan berpisah dengan orang lama. Terkadang, tak semua pertemuan bisa memberikan kebersamaan. Bahkan ada yang berakhir dengan perpisahan. Perpisahan adalah merupakan takdir yang selalu ditemui oleh semua insan. Berbicara tentang perpisahan, memang sangatlah sedih, apalagi dengan orang tersayang. Entah dengan orang tua, kerabat, sahabat, rekan kerja maupun kekasih. Namun, setiap perpisahan dan kata selamat tinggal bukanlah akhir dari sebuah kehidupan. Bahkan terkadang dari perpisahan itu kamu mendapatkan banyak pelajaran. Kini, Wilda Siti Nurfadilah pensiun dari Timnas Foli Putri Indonesia. Walau sempat membuat publik terkejut, namun kabar tersebut Wilda sampaikan langsung melalui Instagram story pribadi miliknya. Usai berakhirnya si Felik di Thailand pada minggu, tanggal 13 Agustus tahun 23. Kepergian Wilda tentu akan berdampak besar bagi Timnas Foli Putri Indonesia ke depannya. Terlebih lagi sebagai kapten, Wilda tengah berada di puncak karirnya. Namun, ada sejumlah fakta Wilda Siti Nurfadilah mundur dari Timnas Foli Putri Indonesia yang telah membesarkan namanya. Kabarnya, darah kelahiran Bandung itu akan melangsungkan pernikahan dengan kekasihnya yang juga pemain Timnas Foli Putri, Doni Haryono. Selain itu, dirinya juga merasa bahwa perjuangannya di dunia perfolian tanah air sudah cukup. Wilda atau Akrab dengan sapaan Kiwil ini telah bersama Timnas Foli Putri Indonesia selama 13 tahun. Sepanjang karirnya, ia telah menjuarai Proliga dengan tiga tim yang berbeda. Dia juga sempat menyandang gelar Best Blocker pada Proliga Putri tahun 2015, 2016, dan 2022. Tak hanya itu, wanita berusia 28 tahun itu mendapatkan penghargaan Best Middle Blocker di Piala VTV 2027 dan Best Spiker di Proliga 2019. Meski banyak yang menyayangkan dengan keputusannya tersebut, namun, sang Kapten Timnas, Wilda merasa bangga atas pilihannya itu. Itulah berita Lensa Dunia hari ini. Simak terus Lensa Dunia. Jangan lupa like dan subscribe channel ini, supaya tidak ketinggalan berita-berita terbaru lainnya dari Lensa Dunia. Terima kasih telah menonton!